Intro Heboh, Luna Maya kembali gegerkan jagad maya mengenai videonya yang dulu kembali viral Angkat bicara soal kasus videonya dulu, Luna Maya akui sempat ingin mengakhiri hidupnya Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Luna Maya? Artis kelahiran Bali yang mengawali karir sebagai model ini telah membintangi puluhan judul film Hingga sinetron yang membuat namanya semakin dikenal publik Namun karir Luna Maya di dunia hiburan tanah air tak selamanya berjalan mulus Pada 2010 lalu ia terseret kasus video Asusila yang membuat namanya tercorek Baru-baru ini melalui sebuah video yang diunggah di kanal youtube milik Eko Patrio Luna Maya berbicara belak-belakan mengenai berbagai permasalahan hidup yang pernah ia alami Termasuk soal video yang melibatkan dirinya tersebut Dalam video yang bertajuk, Luna Maya ingin mengakhiri hidupnya biar orang senang Eko Patrio menanyakan permasalahan terberat yang pernah dialami oleh Luna Maya selama karirnya 2010 kasus video Kasus itulah pokoknya Terus 2020, covid ya kan Per 10 tahun nah kamu nyapinya gimana? Yang paling besar apa, Lun? Masalah yang paling besar menurut kamu apa? Tentu 2010 kali, Lun ya Itu kan bener-bener pas kamu lagi di atas banget Tiba-tiba temen ninggalin Iklan-iklan besar ninggalin Tanya Eko Ya lumayan sih itu Tapi kali dilihat ke belakang sekarang aku udah Udah ini sih kayaknya Gak bisa bilang lupa Tapi udah menjadi apa ya Kayak oh ternyata lewat juga Jawab Luna Maya Mendapat permasalahan hidup yang bertubi-tubi Mantan kekasih Ariel ini pun sempat mengungkapkan Jika dirinya serasa ingin mati Karena mendapat banyak bulian Hingga merasa sudah dianggap tidak ada lagi Saat itu rasanya mau mati karena dihina-hina Dibully dan dianggap nothing lah Nih orang-orang kenapa ya Cukup menyita emosi dan pikiran Jadi sempat mikir Nih kalau orang-orang merasa terusik Merasa tidak senang dengan kita Apa gue gak aja kali ya Ucap Luna Maya Meski sempat mendapatkan permasalahan yang cukup berat Hingga sempat terlintas ingin mengakhiri hidup Luna mengungkapkan Jika dirinya butuh waktu cukup lama untuk melewati semua Nah terus ngelewatin itu gimana? Tanya Eko Dijalanin aja ya Of course 6 bulan pertama Setahun pertama ya paling berat sih Pasti sebulan pertama 3 bulan pertama lah Jawab Luna Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax